Waktu itu disantet, sampe katanya parah banget penyakitnya gitu ya? Iya sih, sampe waktu itu sempet mimisan juga, keluar darah, batu keluar darah juga. Ada videonya ga? Katanya sempet bentol-bentol dan di videoin. Oh ada. Boleh liat ga? Ya. Oh ini jadi lagi pas diduga disantet itu ya? Iya, bener. Disiasap, disiasap, disiasap! Terus aku kayak, ini gue yang salah liat apa dia yang salah liat ya gitu. Terus akhirnya disana dia, oke ya ngitung gitu kan dia cerita lagi. Berhitung semuanya, satu, dua, tiga, empat. Kita ekstrasi tuh ada dua belas orang. Dua belas, tiga belas. Terus mbak yang terakhir, dua belas kak. Satu, dua, tiga, empat, dua belas, tiga belas. Jangan bercanda deh, dua belas kak. Bengong aja tuh. Aku reading lagi. Nafsu, hanyalah memberi kebahagiaan sesaat. Karena hanyalah cinta sejati yang memberikan kebahagiaan selamanya. Hari ini gue kedatangan seorang narasumber yang katanya dia itu disantet sama mantan pacarnya. Saking pengen memiliki si wanita ini. Dan proses santetnya itu katanya sakitnya sampai parah banget. Langsung aja kita tanya-tanya. Halo, Kak Windy. Makasih udah dateng ke RJL ya. Iya, sama-sama. Waktu itu disantet sampai katanya parah banget penyakitnya gitu ya? Iya sih. Sampai waktu itu sempet mimisan juga, keluar darah. Batu keluar darah juga. Sempet ngelihat sosok Gendaruo lah. Ada videonya nggak? Katanya sempet bentol-bentol dan di videoin. Oh ada. Boleh lihat nggak? Oh ini jadi lagi pas diduga disantet itu ya? Iya, bener. Berapa lama disantetnya itu? Kurang lebih setengah tahun sih bang. Sakitnya setengah tahun? Iya. Mantannya itu ngejar-ngejar terus? Udah ngejar terus dia, ngedepetin terus kan. Tapi kamunya nggak mau? Nggak mau, sempet nolak juga kan. Dua kali nolak waktu itu. Sampai akhirnya ketahuan kalau jangan-jangan dia nyantet nih. Iya. Kamu berani juga pengen ceritain nih ya? Sempet DM kita juga ya? Iya sih ya. Waktu itu lagi nonton RJL5 juga kan. Kayaknya ceritanya agak sama nih gitu. Miseng-iseng lah cerita, kirim email lah ke RJL gitu bang. Oke, ditahan dulu ceritanya ya. Gimana kisah cinta ditolak dukun bertindak ini? Langsung aja kita mulai. Berikut adalah ceritanya. Ya, kalau ini boleh diceritain awal mulanya itu kayak gimana? Jadi, awal mulanya itu gue pindahan rumah dari Jakarta ke Tangerang bang. Itu di tahun 2015. Gue pindah rumah. Di rumah yang di Tangerang ini otomatis kan gue jadi dapat temen baru ya bang. Temen baru, lingkungan baru, tetangga juga baru kan. Di rumah gue itu juga ada kumpulan pemuda itu namanya Karang Taruna bang. Jadi lumayan sering nongkrong juga gitu. Singkat cerita itu tahun 2019 awal. Itu anak Karang Taruna gue itu ngajakin liburan ke salah satu villa di daerah Puncak. Nah, hamil satu jalan itu kita berundingkan bang malamnya itu. Di base camp Karang Taruna itu. Kita obrolin besok mau bawa makan apa, mau adain acara apa gitu kan. Nah, di tengah obrolan ini gue ngerasa kok ada yang merhatiin gue gitu bang. Ada yang mau ngedeketin lah gitu. Nah, ternyata yang mau deketin gue ini namanya kita sebut aja si Juno lah ya bang. Si Juno ini. Tapi sebelumnya itu gue gak kenal sama dia bang. Karena di dalam Karang Taruna itu dia gak terlalu aktif lah gitu. Jadi emang orangnya itu jarang datang ke base campnya itu. Makanya gak pernah ketemu sama gue gitu. Kenalan lah gue di sana. Diarahin lah sama temen-temen gue kan buat kenalan. Niwi namanya Juno gitu kenalin. Ya udah gue Windy gitu kan. Di obrolan itu temen-temen gue ini tuh kayak seolah-olah kayak nyomblangin gitu bang. Gitu. Emang si Juno ciri-cirinya kayak gimana? Dia tinggi sih bang. Orangnya tinggi. Terus juga agak putih kulitnya. Dibanding temen-temen gue yang lain tuh dia paling putih gitu. Tapi menurut gue sih pada saat itu orangnya biasa aja gitu bang. Cakep enggak, jelek juga enggak gitu. Nah abis seolah-olah temen gue nyomblangin. Karena kita ke puncaknya itu kan naik motor ya bang. Gue nanya lagi sama temen-temen gue. Nanti gue kesananya dibonceng siapa gitu. Karena disitu ada sepupu gue juga ngikut. Otomatis ya udah lah gue sama sepupu gue aja gitu kan. Ini total berapa cewek-berapa cowok? Cewek itu kurang lebih 7 orang deh. Nah itu sisanya cowok tuh. Karena ada 8 motor kalau nggak salah. Banyak juga ya? Iya banyak. Oke. Karena ada sepupu gue kan bang ngikut. Yaudah lah gue sama dia aja gitu. Tapi temen-temen gue ini tuh ngarahinnya gue boncengan sama si Juno ini. Jangan win kan temen gue. Udah lu diboncengin sama si Juno aja gitu. Terus karena gue nggak bawa kendaraan kan. Yaudah lah diboncengin sama siapa aja gitu kan. Yang penting nyampe gitu. Akhirnya kita berangkat. Dan selama perjalanan ke puncak itu bang. Dia tuh kayak nyari-nyari topik pembicaraan lah sama gue gitu. Modus-modus gitu lah. Modusnya gimana? Ya kayak udah punya pacar belum gitu. Belum gitu. Masa sih cantik-cantik belum punya pacar gitu kan. Terus juga selalu nanya. Tapi lu senyum pas dibilang gitu? Enggak sih. Karena naik motor kan dia nggak ngeliat gue juga. Pokoknya dia selalu nyari topik pembicaraan dan gue jawabinnya singkat aja gitu. Seperlunya gue aja. Dan disitu gue mulai risih sih bang. Risih yang nggak nyaman gitu kan. Ditanya-tanyain mulu gitu kan. Sampai di villa tuh bang. Sampai di villa kita naruh barang rapi-rapi. Kita sampai di villa itu sore. Kita rapi-rapi nyiapin buat bakar-bakar gitu bang. Nah dia ini tuh selalu ngedeketin gue mulu bang. Jadi gue duduk di sofa dia ikutin. Dia nanya terus. Nanya apa? Iya mau nanya mau dibeliin makanan nggak gitu. Oh iya. Mau jalan keluar beli makan nggak gitu bang. Kan gue jadi risih ya bang. Juno anda tuh annoying banget ya. Secara ngedeketin ceweknya ya. Iya jadi kan kayak apa sih nih cowok gitu kan. Setelah itu kan udah besokannya tuh bang udah acara udah berlangsung gitu kan. Besokannya pulang. Nah ini gue tuh berusaha tuh biar nggak dibonceng dia lagi lah gitu. Gue sama ini boleh nggak gitu kan. Terus temen-temen gue tuh nggak 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 usah gitu. Jangan gitu udah sama si Juno aja gitu. Ya daripada gue ditinggal ya bang. Namanya nggak bawa motor kan gitu. Akhirnya yaudahlah mau nggak mau gitu kan. Panjang perjalanan pulang itu sama kayak gitu lagi bang. Selalu deketin ngajak ngobrol topik pembicaraannya tuh kayak modus gitu udah sama deh. Modusnya gimana nih pas pulang? Pas pulang tuh dia tuh mau kemana dulu nih gitu. Dia nanya gitu apa mau makan dulu gitu kan. Tapi gue selalu nolak bang. Nggak ah gue bilang gitu. Langsung pulang aja capek gitu kan. Terus habis itu nyampe lah nih di rumah gue. Karena kan kita naik motor jadi rumahnya beda-beda yaudah mencar-mencar kan bang. Gue dantri sama dia berdua sampai depan rumah gue. Kebetulan orang tua gue itu ada di ruang tamu. Jadi nyampe dia juga lihat bang ada orang tua gue di dalam. Tapi dia tuh nggak turun dari motor gitu. Langsung pulang aja. Akhirnya gue masuk ke dalam rumah. Nyokap gue itu nggak tau kenapa dia langsung ngomel-ngomel gitu bang. Kayak ceramah gitu. Diceramain? Ceramah apa? Iya dia bilang siapa sih itu kak? Nggak sopan banget gitu. Terus gue bilang tuh anak sini tapi emang jarang kelihatan. Gue bilang gitu kan. Kamu kalau nyari pacar jangan anak kayak dia ya. Gitu anak nyokap gue. Orangnya nggak sopan tuh gitu. Gue bilang iya iya gitu. Gue beres-beres lah bang mandi kan. Nah setelah itu dia masih ngechatin gue terus. Nelfonin gue terus tuh bang. Sampai tiga hari kemudian. Itu dia langsung nembak gue bang. Tiga hari dari puncak itu bang. Padahal lu baru kenal disitu? Iya baru kenal. Deket juga nggak kan. Terus dia langsung nembak gue. Dia bilang gue suka sama lu. Mau nggak jadi cewek gue. Dia langsung gue tolak. Karena emang nggak ada perasaan juga kan sama dia. Lu nolaknya gimana? Gue bilang. Duh maaf ya. Nggak bisa gitu. Tapi lu baik-baik nolaknya. Iya baik-baik. Gue bilang. Dia nanya. Kenapa nggak bisa gitu. Terus gue bilang. Iya nggak mau pacaran dulu. Mau fokus kuliah. Karena emang pada saat itu gue lagi kuliah bang. Emang lu juga pengen fokus kuliah ya? Iya mau fokus belajar kuliah lah gitu. Setelah gue tolak. Oh ya udah deh. Dia bilang gitu. Terus karena gue udah saking ngerisihnya gitu bang. Sampai dia nembak kayak gitu. Gue blok lah nomor dia. Gue hapus. Gue blok. Nah seminggu kemudian tuh bang. Gue ngerasa kayak ada yang aneh gitu bang. Sama diri gue. Kenapa ya kok kayak ada yang aneh gitu. Kok di otak gue tuh jadi kepikiran dia terus gitu bang. Si Juno. Si Juno. Iya si Juno ini. Gue tuh kayak di otak gue tuh pokoknya terbayang-bayang muka dia gitu lah. Kok mikirin dia terus ya gitu. Sampai akhirnya. Lu mikirin apa tentang dia? Nggak tau mikirin mukanya dia aja gitu loh bang. Dia lagi ngomong. Dia lagi senyum. Dia lagi ketawa gitu. Ganteng juga nih mikir gitu nggak lu. Iya sih. Pada saat itu ya. Aduh kok jadi resah gitu lah. Terus sampai akhirnya tuh gue minta nomor dia ke temen gue. Oke. Gitu. Gue dapet nomornya gue chat lah si Juno ini gitu kan. Lu chat duluan? Iya gue chat duluan. Chat apa? Hai Juno gitu lah misalnya kan. Mungkin karena dia ngerasa kemarin gue blok terus sekarang gue chat dia lagi. Dia seneng kali ya bang. Dia jawab. Wah dibuka nih blokirannya. Dia bilang kayak gitu kan. Akhirnya kita chatan itu. Terus jadi deket. Sampai akhirnya tuh kita pacaran. Yang nembak siapa? Dia sih. Nembak lagi? Iya. Gue terima kan. Terus akhirnya kita pacaran. Itu kita pacaran orang tua gue nggak tau. Karena mama gue ya terutama nggak suka kan sama dia. Akhirnya kita berdua backstreet lah. Dari nyokap gue kan. Itu sering ketemu lah bang. Kalau malem nongkrong jadi sering ketemu. Jadi lebih intens lagi kan percakapannya gitu. Lu nongkrongnya nggak di pinggir jembatan kan? Jembatan ayam. Karena ada deskem. Oke. Terus? Kita jadi sering ketemu. Sampai akhirnya itu mama gue tau bang kalau kita pacaran. Gue juga nggak tau dia tau dari mana ya bang. Dia denger-dengar gitu. Wah kalau ibu mah intelijen itu pasti. Iya mungkin. Nalurinya kali ya. Akhirnya nyokap gue nanya ke gue tuh bang. Kamu emang pacaran ya Kak sama si Juno? Gue bilang enggak gitu. Terus nyokap gue bilang. Jangan bohong. Mama udah tau kok gitu. Terus gue jawab kayak gini. Ya emang kenapa sih? Kan cuma pacaran doang. Gue bilang gitu. Terus nyokap gue langsung ngomong kayak gini. Kamu tuh ya kalau dibilangin nggak ngerti. Kan udah mama bilang kalau nyari pacar itu jangan kayak dia. Orangnya nggak sopan gitu kan. Terus nyokap gue marah-marah tuh bang. Karena gue pusing ya denger ocehan mama gitu ya bang. Akhirnya gue masuklah ke kamar. Gue langsung tutup kuping aja lah tidur gitu. Nah setelah itu kan karena nyokap gue udah telanjur tau kan. gue pacaran sama si Juno ini. Jadi gue main itu nggak perlu ngumpet-ngumpet lah gitu bang. Tadi ya lu ngumpet-ngumpet? Ngumpet-ngumpet. Di bawah rambutan gitu. Pohon rambutan. Pohon bambu gitu ya. Oh lu pacaran di kebun? Enggak. Terus? Terus abis itu karena udah tau kan jadinya ngumpul yaudahlah dirumah gue aja lah gitu. Karena paling deket sama sih base camp Karangtaruna ini. Ngumpul di rumah gue. Mungkin mama gue ngeliat kali ya bang. Kok nih anak deket-deket terus gitu kan. Kok makin nempel nih berdua gitu kan. Terus akhirnya kita bubar lah tuh dari rumah gue. Itu waktunya malem ya bang. Abis itu gue masuk ke rumah. Diomelin lah sama mama gue. Dibilang gini. Lu masih pacaran aja sama si Juno? Iya emang kenapa sih? Dia bilang gitu. Terus nyokap gue langsung gini. Lu tuh ya dibilanginnya nggak ngerti ya? Kan udah gue bilang. Jangan pacaran sama dia. Putusin gitu. Apa sih berisik banget deh mama. Orang cuma pacaran doang. Kenapa sih? Gitu. Terjadilah cek cok dah gitu sama mama gue nih. Sampai akhirnya tuh mama gue ngelarin kata-kata kayak gini bang. Ya udah kalo kamu masih pacaran sama dia. Keluar dari rumah mama. Tapi kalo kamu masih mau dengerin omongan mama. Tinggal di sini. Gitu. Terus gue jawab kayak gini. Yaudah mending pergi aja. Jadi lu mau kawin lari sama si Juno nih? Engga sih. Oh engga juga. Akhirnya. Tapi lu pergi dari rumah? Pergi. Malem itu juga. Lu bokoper? Iya. Gue beresin baju. Gue masukin baju gue. Gue pergi. Jadi jadinya gue nginep di rumah temen gue bang. Udah sampe di rumah temen gue. Gue teleponan nih si Juno kan. Kamu dimana? Aku berantem nih sama mama. Gue bilang gitu. Aku keluar dari rumah. Gue bilang gitu kan. Nggak tau kenapa si Juno ini tuh. Bukannya yang nenangin gitu bang. Kan biasanya kalo orang kayak gitu ya bang. Udah lah jam berantem sama mama gitu. Udah balik aja ke rumah gitu kan. Nah dia ini tuh engga bang. Dia tuh langsung ngomong kayak gini. Oh ya udah. Aku punya temen yang ngekos gitu. Nanti aku cariin deh kamar kosan buat kamu. Gue okein tuh. Nah besokannya. Dapet bang dia. Nih aku ada nih sama temen aku. Kosan gitu kan. Kosannya itu emang satu gedung itu kos cewek. Sebelahnya itu satu gedung kos cowok gitu. Gue ngekos tuh akhirnya. Semenjak ngekos itu gue jadi lupa gitu bang. Jadi lupa sama orang tua gue gitu. Jadi lupa sama kuliah gue. Jadi terutama nih ya bang. Gue jadi nggak pernah sholat bang. Gue jadi lupa sama Tuhan gue gitu. Pokoknya dunia gue tuh dia aja gitu bang. Dia doang gitu. Terus gue ngekos. Nah sakit-sakitnya itulah gue dimulai dari semenjak ngekos ini. Gue mulai sakit-sakitan. Awal pertama sakit itu gue ngerasa. Ya udah lah kayak masuk angin aja biasa gitu kan. Kepala sakit. Badan lemes gitu bang. Itu setengah bulan gue ngekos. Sakit kayak gitu. Udah akhirnya gue jadi berhenti kuliah. Semenjak ngekos itu. Karena Juno itu? Iya karena gue kan masuk kosan itu. Gue udah nggak kuliah lagi bang. Nggak masuk-masuk kelas lagi gitu. Gila juga lu. Gila emang. Dia yang bikin gue gila ya. Oke. Kuliah gue jadi berantakan jadi berhenti. Udah semester berapa? Empat. Wow. Ya padahal disitu kan orang tau gue nyari duit juga susah gitu ya bang. Jadi gue berhenti kuliah. Karena gue emang jadi fokusnya kerja gitu. Jadi gue kerja aja gitu. Dua bulan di kosan itu. Sepulang kerja itu gue selalu ngerasa badan gue tuh sakit bang. Nggak enak. Itu gue itu sakit selalu di malam hari. Sehabis maghrib. Itu badan gue sakit itu. Tapi kalau di siang sore itu fine-fine aja gitu. Nggak kenapa-napa. Itu sehabis pulang kerja gue bersih-bersihkan. Gue mandi. Itu kok badan nggak enak ya gitu. Tidur lah gitu kan. Baru rebahan bentar. Kok kayaknya badan ngerasanya ngambang ya. Kok kepala kayak ada yang neken gitu. Terus tiba-tiba gue bangun sebentar. Terus tiba-tiba keluar darah bang dari hidung gue. Nimisan. Wah gue kaget dong. Wah kok keluar darah. Sebelumnya tuh gue nggak pernah kayak gitu bang. Mau gue secapek apapun, sesakit apapun itu nggak pernah kayak gitu kan. Terus gue telepon lah nih si Juno ini kan. Gue minta bawa ke dokter kan periksa. Nah si Juno ini nolak. Nggak usah lah ngapain ke dokter. Aku beliin obat di akotik aja ya. Dia bilang. Akhirnya gue iyain lah bang. Habis minum obat gue tidur. Sebelumnya gini ya bang. Tata letak kos gue itu masuk kamar. Masuk pintu masuk kamar. Di sebelah kirinya itu udah kasur. Depan kasurnya itu udah kamar mandi. Kan itu otomatis itu ada pintu buat ke arah kamar mandi dong. Disitu gue ngerasa udah nggak enak tuh bang badan gue kan. Akhirnya gue mau memutuskan mau tidur. Karena gue nggak bisa tidur dengan lampu terang kan bang. Jadi gue matiin lah lampu. Pas gue matiin sakler. Di pintu mau masuk kamar mandi itu. Gue ngeliat tuh ada sosok gede gitu bang. Sosok gede bertanduk gitu. Terus matanya merah. Itu gue perhatiin kan. Apa ya gitu. Gue nyalain lagi lah tuh saklarnya. Nggak ada bang hilang. Merinding dong gue kan. Apa ya tadi gitu. Nah karena gue penasaran gue matiin lagi. Gue matiin. Ada lagi bang. Dan itu matanya merahnya nyala. Akhirnya gue ke kamar samping kamar gue ke temen gue. Tidur sini ya gitu. Emu kenapa? Nggak apa-apa gitu. Akhirnya gue tidur di kamar temen gue tuh bang. Besokannya gue kerja. Kayak biasa kerja lagi. Pulang lagi ke kosan sakit lagi gitu bang. Padahal harus kerja nggak sakit? Nggak sakit nggak kenapa-napa. Sehat-sehat aja gitu. Pulang lagi ke kosan gue sakit lagi. Itu udah di bulan keempat bang. Bulan keempat lu minggat dari rumah orang tua? Iya bener. Sakitnya tuh gimana? Itu masih sama. Badan tuh kayak ngambang kayak. Kita tuh kayak nggak nepak di bumi gitu loh. Oh lu kayak melayang gitu? Iya kayak melayang gitu. Lu nggak ngelam kan? Enggak. Kita kayak melayang gitu. Terus kepala tuh ubun-ubun tuh kayak ada yang neken gitu bang. Kayak ada yang neken. Terus pas itu gue tiba-tiba batuk kan. Batuk terus-batuk terus. Gue ke kamar mandi. Gue pikir inian sisa batuk lah gitu kan. Nggak taunya ya keluar darah bang. Terus itu gue takut kan bang. Gue telepon lagi lah. Nih si Juno ini gue telepon. Tolong anterin aku ke dokter dong. Kok itu sakitnya malah makin kayak gini ya gitu. Batuk darahnya banyak? Banyak. Wow. Jadi batuk-batuk terus keluar darah. Batuk lagi keluar darah lagi. Akhirnya gue telepon dia kan minta bawa ke dokter. Sama jawabannya bang. Nggak mau bawa gue ke dokter gitu. Dia tuh kayak ngapain sih ke dokter gitu. Udah tetep aku beliin obat di apotik aja. Akhirnya gue cuma minum obat yang dia beliin di apotik. Karena gue ngerasa badan gue nggak enak kan. Gue tidur nih bang. Gue tidur. Itu gue coba nyalain lampu lagi nih. Eh matiin lampu lagi nih. Gue matiin saklar. Ada lagi bang. Itu sosok itu gitu. Sosok yang sama? Yang sama. Gue nyalain lagi dong. Itu badan gue udah mulai gemeter tuh. Udah takut gitu kan. Takut banget. Wah ada apa sih nih gitu kan. Apa kosannya yang angker gitu kan. Gue pikir. Gue nyalain, ilang. Gue matiin lagi bang. Dua kali terus bang. Gue coba kayak gitu. Sosoknya ini tinggi? Tinggi. Dia tuh kayak gini gitu bang. Kayak gini. Gitu. Itu baru ulang terus. Setiap malem kayak gitu. Sampai gue di bulan ke-6 itu. Gue sakit. Gue sakitnya tambah parah. Sebulan full itu gue sakit terus tuh bang. Sampai gue dipecat dari kerjaan gue. Karena lo nggak masuk? Iya. Karena nggak masuk terus. Kerjaan jadinya berantakan kan. Akhirnya gue dipecat dari kantor. Karena gue ngerasa nih. Kayaknya nggak beres deh gitu. Kayak ada yang aneh gitu kan. Wah nggak bisa nih gue kayak gini terus gitu kan. Terus. Akhirnya gue nelfon dia nih. Gue minta pulang ke rumah orang tua gue. Ya kan. Gue minta pulang ke rumah orang tua gue. Dia nggak mau. Pokoknya setiap gue minta ke rumah orang tua gue itu dia selalu nolak. Nggak mau anterin. Jadi gue tuh selalu naik ojek online gitu bang. Kemana? Ke rumah orang tua gue. Oh lo airnya balik? Iya. Karena disitu adek gue udah nelfon gue sih. Itu kan. Lo nggak mau pulang kak? Lo nggak inget mamah ya? Nah dari situ baru tuh bang. Oh iya ada mamah ya gitu. Jadi selama ini gue nggak inget ada mama gue gitu bang. Nggak inget ada orang tua gue. Oh iya mamah gitu. Akhirnya gue pulang tuh. Di bulan ke-6 itu. Nyampe rumah mama gue kaget. Tafirullah kak. Kok muka kamu kayak nenek-nenek? Gitu. Kayak nenek-nenek apa sih mah gitu kan. Itu bawah mata katanya item banget. Terus jidat sini mengkerut gitu kan. Berkerut gitu. Terus spontan gue ngaca dong bang. Mana sih ah orang nggak kenapa-napa juga. Kayak biasa aja gitu kan. Enggak ah gitu. Akhirnya nyokap gue masih nanya kan. Masih pacaran kamu sama Juno? Gitu. Masih? Yaudah ngapain kamu kesini ke rumah mama? Gitu. Akhirnya mama gue ngomel-ngomel lagi kan bang marah-marah. Akhirnya yaudah lah males dengerin ocehan mama gitu ya. Gue balik lagi lah tuh ke kosan. Gue balik ke kosan. Malam itu waktunya gue ngerasa badan gue nggak enak lagi. Gue ngerasa badan gue nggak enak. Yaudah lah minum obat yang dari apotek kemarin aja gitu. Gue coba tidur. Ini lampu padahal nggak gue matiin gitu. Tapi setiap gue merem itu kayak ada orang yang mau ngambil gue gitu loh bang. Kayak mau deketin kayak ngambil gitu. Itu kan nggak tahu gue halmu nggak tahu gimana namanya lagi merem ya. Terus tiba-tiba kaget aja mulai ngelihat kesekitar nggak ada apa-apa gitu. Terus gue merem lagi tidur kayak gitu lagi. Itu sampai gue nggak bisa tidur sih bang semalaman. Terus setelah itu badan gue makin nggak enak kan. Wah makin parah nih gitu loh. Gue badan gue udah kuning udah gitu loh bang. Kayak telapak kaki telapak tangan tuh gue ngelihat tuh kayak kok jadi kuning gitu. Jadi warna kuning. Gue ngelihat ke sekeliling juga jadi warna kuning gitu kan. Terus gue telpon nih si Juno lagi nih gue telpon lagi. Aku mau pulang ke rumah mama. Aku bilang gitu kan. Anterin dong atau nggak kamu bawa aku ke dokter. Gue bilang gitu kan. Tetep dia nggak mau bawa gue ke dokter gitu bang. Tetep ada yaudah obat apotik gitu. Terus gue ngerasa aneh kan lama-lama. Dia kenapa ya kok kayak nggak care banget gitu kan sama gue sebagai pacarnya gitu. Akhirnya itu dua hari sebelum gue pulang ya bang. Dua hari sebelum gue pulang ke rumah itu gue tidur malam hari ya. Gue tidur itu genderwola ya sebutnya. Itu ada lagi gitu. Tapi ini tuh makin lama dia kayak makin jalan ke arah gue gitu loh bang. Makin jalan ke arah gue. Terus gue nyalain lagi lampunya. Nggak ada lagi, hilang lagi. Terus gue pikir udah lah ini udah bener pulang ke rumah mama gitu kan. Gue telpon si Juno. Dia dateng ke kosan gue tuh bang. Dia dateng. Gue minta lagi pulang ke rumah mama gue. Dia tetep nggak mau anterin gitu loh bang. Udah ngapain sih pulang? Sini aja. Kata dia gitu. Ya udah kalau nggak boleh pulang bawa ke dokter. Gue bilang gitu kan. Udah orang paling kamu cuma kecapean doang. Dia bilang gitu. Terus gue nyari cara gimana supaya gue bisa pulang nih bang. Kan karena keadaan gue yang sakit. Jadi gue nggak bisa kemana-mana gitu kan. Nggak bisa keluar gitu kan. Akhirnya gue suruh lah si Juno ini beliin gue makan. Dia keluar gue langsung telepon temen gue bang. Tolong jemput gue dong di kosan. Nanti gue pulang. Dijemput lah sama temen gue. Akhirnya gue pulang bang ke rumah mama gue. Nyampe depan pintu. Mama ngeliat itu dia udah kaget banget. Kalau kata nyokap gue ya bang. Dia itu ngeliat muka gue itu udah bibir gue udah biru. Muka gue udah pucet. Parah. Udah udah pada kuning gitu katanya kulit gue. Udah. Nyokap gue tuh bilang. Astaghfirullah kak. Langsung kayak gitu. Sini masuk-masuk. Rebahan di kamar gitu. Gue tiduran tuh bang di kamar. Itu gue tiduran. Badan gue kayak ada yang ngangkat gitu bang. Kayak kok lama-lama. Kayak lama-lama diangkat gitu. Gue udah gak bisa ngomong disitu. Badan udah kaku. Kepala udah. Rasanya udah gak karuan deh gitu. Badan juga rasanya udah gak karuan. Gue juga gak bisa ngomong kan. Gak bisa manggil nyokap gue gitu. Kalau gue tuh udah gak kuat gitu. Terus selama-lama kayak gak kuat. Adik gue masuk ke kamar. Terus mungkin dia ngeliat gue keadaan kayak gitu. Dia teriak. Ya Allah kakak. Dia bilang kayak gitu. Datenglah nih mama sama papa gue. Terus mama gue sefirullah gitu kan. Dia langsung telpon om gue. Nah kebetulan om gue ini orang yang bisa ngobatin non medis lah gitu. Mas ini Windy kayak gini-gini gitu kan. Terus om gue langsung bilang. Gak usah ganti baju lagi. Pokoknya langsung ke rumah saya sekarang juga. Dia bilang gitu. Akhirnya gue digendong lah sama papa gue ke mobil tuh bang. Karena gak bisa jalan kan. Ke rumah om gue lah. Situ. Sampai sana. Gak tau kenapa. Badan gue udah langsung enak aja gitu. Udah gak ngerasa apa-apa. Cuma lemesnya doang. Terus gue diobatin. Di pertengahan ngobatin gue itu. Om gue tiba-tiba muntah bang. Muntah itu kan dikasih kantong plastik gitu bang. Dia muntah itu keluarnya ada serpihan beling. Ada nanahnya juga. Muntah beling itu? Iya ada serpihan belingnya. Dan om gue nya itu yang muntah. Pas lagi pertengahan ngobatin gue itu. Kan gue jadi kaget dong bang. Lah kenapa nih gitu kan. Gue sakit apa nih sebenernya gitu kan. Akhirnya om gue cerita lah. Hmm iya nih kak. Kamu dipelet. Udah dipelet disantet juga lagi. Ini kalo kamu yang muntah gak bakalan kuat pasti. Dikasih tau lah diceritain. Ya ternyata ya dia itu. Karena dia pengen memilikin gue lah gitu istilahnya. Tapi gue nya selalu nolak kan. Tapi ini menurut om lu? Iya. Karena kan dia yang tau ya orang kayak gitu ya. Terus gue udah sembuh tuh bang. Pulang kan ke rumah. Pulang ke rumah itu gue langsung memutusin si Juno. Itu perasaan gue udah gak bener nih gitu kan. Kok gue bisa sih pacaran sama dia gitu. Loh sekarang baru mikir kayak gitu? Iya pas setelah sembuh itu. Kok gue bisa ya pacaran sama dia gitu. Kayak lu pas awal ketemu dia lagi nih? Iya rasanya gitu. Akhirnya gue chat dia. Gue minta putus. Dia gak mau bang nolak. Dia malah ngancem gue. Gue pikir ya udah terserah lu gitu kan. Itu urusan lu. Penting gue mau putus gitu mau udahan. Dia gak terima. Dua hari kemudian gue beresin barang-barang gue dong di kosan. Karena mau pulang kan ke rumah nyokap. Beresin itu gue ditemenin sama adik gue. Udah ternyata di kosan gue itu di kamar gue itu udah ada dia bang. Gue juga gak tau dia dapet kunci kosan gue itu dari mana. Gue juga gak tau gitu kan. Itu gue masuk kamar itu dalam keadaan kaca. Kamar gue itu udah pecah. Lantai kamar itu udah pecahan kaca sama darah itu. Banyak banget gitu. Darah siapa? Itu gak tau dia abis nonjok kaca itu. Gue liat dia lagi duduk di kamar gue sambil megang pisau bang. Kan adik gue kan cewek ya bang. Takut nih gue berdua kan. Terus adik gue tiba-tiba ngomong gini. Dih itu dia ngapain kak gitu kan. Terus gue suruh adik gue keluar lah. Dia tunggu aja di depan pintu gitu kan. Luh lu berani juga? Iya kan pintu kebuka bang. Jadi kalau ada apa-apa ya adik gue tinggal teriak gitu. Bawa pisau gitu kan? Iya. Lu ngapain sih? Gue bilang gitu kan. Dia bilang, aku gak mau putus. Dia bilang gitu. Kalau kamu tetep mau putus aku mau b**** di depan kamu. Dia bilang gitu. Udah bawa-bawa pisau. Gue bilang. Jun gue bilang gitu. Kalau lu b****. Itu tuh lu yang nanggung gue bilang. Yang rugi tuh lu sama keluarga lu. Gue gak rugi. Gue bilang gitu bang. Lagian udah lah kita udah gak sejalan. Gue bilang gitu. Orang tua gue juga udah gak ngerestuin kita. Gue bilang. Jadi buat apa diterusin? Gue bilang gitu kan. Udah lah kita udahan aja ya gitu. Terus mungkin adik gue ngeliat kali ya. Dia megang-megang pisau kayak gini kan. Yaudah b**** aja nih di depan lu. Dia bilang gitu. Terus adik gue masuk. Adik gue ngomong gini ke dia. Ngapain sih lu? Kayak orang gila. Gitu. Udah jangan ganggu kakak gue deh. Lu cowok gak bener. Tuh. Si Junonya ini marah. Dibilang gitu sama adik gue. Sambil norongin pisau. Lu anak kecil diem-diem aja. Gitu. Karena gue takut ya bang. Adik gue kan. Akhirnya gue mundur. Adik gue teriak. Satpam yang dibawa tuh. Yang di depan naik ke atas. Misahin. Akhirnya si Juno ini dibawalah tuh sama Satpam. Gue gak tau dibawa kemana deh. Gue cuma beresin bareng-bareng gue doang. Terus gue pulang. Gue pulang udah gak terjadi apa-apa. Tapi lu disitu udah sembuh posisinya? Udah udah sembuh. Gak sakit lagi tep hari? Enggak. Padahal lu belum ngedokter? Belum. Oke. Badan gue udah sehat kembali. Tapi lu sempet nanya ke Juno. Itu lu nyantet kayak lu pelet gue gitu? Enggak. Gue gak nanya sih ke dia. Terus setelah gue sembuh itu. Itu kalau gue ngeliat mukanya si Juno ini gitu bang. Itu kayak pecis gue liat yang ada di kamar gue gitu bang. Yang sosok itu. Matanya merah. Punya apa tanduk gitu bang. Tanduk atau taring gitu. Tanduk ya. Kalau lu liat dimana gitu? Ngeliat muka dia. Di handphone gitu? Enggak. Ketemu. Yang di kosan itu. Kan gue udah sembuh tuh. Gue liat lah. Kok kayak yang gue liat di kamar? Gitu kan. Terus. Dua hari kemudian. Setelah gue sembuh itu. Setelah gue pulang. Itu. Malam hari. Sehabis maghrib. Nyokap gue. Kan lagi ada di kamar. Itu dia bilang. Dia kejatuhan belatung. Di kepalanya. Tiga belatung. Tiga. Dia nunduk. Batungnya jatuh. Ke kasur. Mama gue tuh cuma. Astagfirullah. Gitu. Dia gak heboh gitu bang. Gak kaget. Eh dia kaget gitu. Maksudnya gak heboh gitu. Jadi gak ada yang tau. Cuma dia doang yang tau. Dia cuma ambil tisu. Dia bersihin. Dia buang. Udah. Nah besokan paginya. Gue bangun tidur. Lah kok tumben. Mama gak masak ya. Gue samperin lah ke kamarnya. Mama kenapa. Mama lagi sakit. Jadi ya. Kata nyokap gue. Iya nih kak. Badan mama gak enak ya. Kok. Badan mama kayak melayang. Dia bilang gitu. Sama sakitnya kayak lu. Sama. Terus. Mau ke dokter mah. Gitu. Gak ah. Bikinin mama teh aja. Dia bilang gitu kan. Akhirnya gue bikinin teh kan. Terus. Masih sama sakitnya kayak gitu terus. Sampai akhirnya papa gue pulang kerja. Berobat lah nih. Nyokap gue ke dokter. Pulang ke rumah. Udah minum obat dokter itu. Selama tiga hari bang. Tiga hari itu dia minum obat dokter terus kan. Tapi gak ada perubahan. Sama sekali gak ada perubahan. Malah tambah parah gitu kan. Kayak ada yang gak beres nih di badan gue. Nyokap gue pikir kayak gitu. Akhirnya nyokap gue nelpon. Om gue lagi nih bang yang ngobatin gue. Disuruh lah kesana. Ke rumahnya lagi. Diobatin. Dan ternyata. Kata om gue itu. Yang ngirimin mama gue itu si Juno bang. Katanya karena si Juno ini sakit hati sama mama gue. Gak ngerestuin hubungan gue sama dia gitu. Jadi dia sakit hati. Jadi gue pikir. Wah kayaknya udah gila kali ya nih orangnya gitu. Sampai nyokap gue juga kena gitu bang. Tapi akhirnya setelah itu nyokap lo sembuh. Sembuh. Sehabis dari om lo itu. Iya. Bener. Nah setelahnya gimana? Kan lo masih deketan rumahnya sama Juno. Masih deket. Dia itu sering bolak balik ke rumah gue aja sih bang. Bolak balik? Main ke rumah lo? Enggak. Lewat. Lewat rumah gue aja gitu. Tapi itu kata adik gue ya. Karena kan gue udah. Udah. Semenjak itu gue udah gak main lagi sama. Anak-anak Arang Taruna lagi. Tapi dia berusaha ngubungin lo masih? Kan nomernya langsung gue blok. Langsung gue langsung putus. Semua kontak sama dia itu gue putus. Tapi gimana? Lo sama ibu lo nyesal gak gitu? Merasa berdosa gak? Nyesal banget sih bang. Apalagi sampe berhenti kuliah ya. Itu yang paling gue sesalin sih. Jadi. Papa gue udah nyari duit sana sini kan. Maksudnya kerja keras gitu. Tapi gue jadinya kayak gini. Nyesal banget sih. Minta maaf lo Erika orang tua lo? Minta maaf. Sampai nangis-nangisan sama mama. Sama papa juga. Dibilangin. Gimana pas lo minta maaf? Iya gue minta maaf. Maaf ya mas. Sama ini gak dengerin omongan mama gitu. Kakak kemarin kurang dengerin omongan mama. Ngebangkang gitu sama mama. Nyokap gue yang. Udah lah Kak. Yang penting ini tuh jadi pelajaran hidup kamu ke depannya. Jadi sampe hari ini keluarga lo menduga kalo Juno itu menggunakan medium sihir ya. Kayak pelet dan santet. Terhadap lo. Iya. Oke. Nah. Sebenernya kisah-kisah kayak gini tuh kita sering banget ya. Jumpain gak di berita, di film. Bahkan. Sekarang nih lagi ada film bioskop. Yang diadaptasi dari Turki. Dimana. Ini tuh berdasarkan kisah nyata. Bahwa ada sihir yang menyerang satu keluarga. Yang itu tuh awalnya mirip-mirip cerita kaya loh Kak. Jadi. Cintanya tuh dulu. Seperti ditolak. Lalu dia menggunakan jalur belakang. Itu pake sihir. Judul filmnya adalah. Si Jin. Nah hari ini kita udah kedatangan sutradara sama pemainnya. Kita akan membahas. Film si Jin nih. Berdasarkan sihir gitu ya. Langsung aja kita panggil orang-orangnya. Nah hari ini gue juga kedatangan. Ibu sutradara dan juga salah satu pemain film si Jin. Langsung aja kita sapa. Halo Bu Sutradara. Halo. Panggilnya siapa enaknya ya. Hadra aja. Hadra aja. Saya panggil busut aman gak ya. Busut? Sutradarling. 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 Itu panggilan sayang aku. Sutradarling ya. Sama ada Mbak Niken nih. Salah satu pemain film si Jin. Nah kita mau nanya-nanya sih Bu. Ini kan film nih fenomenal banget di Turki ya. Saya nonton tuh film serem banget gitu ya. Nah perbedaannya sama film si Jin yang di Indonesia nanti apa ya Bu? Perbedaannya sih lumayan banyak ya gitu ya. Kalau cerita hampir sama tapi beberapa pengadeganan cukup ada beberapa yang berbeda karena kita sesuai dengan budaya lokal Indonesia gitu. Jadi biar lebih relate sama penonton Indonesia. Iya. Jadi memang ada penyesuaian budaya ya Turki dan juga Indonesia gitu ya. Iya penyesuaian budaya terus kita juga akhirnya memilih satu daerah yang kira-kira di Indonesia buat kita pilih untuk jadi geografis cerita kita gitu. Dari cerita asli Turki ini tuh yang pasti mana gitu. Akhirnya kita pilihlah daerah Banten. Wah Banten ya. Kampung saya itu Bu. Banten. Oh iya. Iya iya iya. Nah si Jin di Indonesia itu menceritakan tentang apa Bu? Mungkin bisa dijelasin ke para elang dan juga Erjel Satset. Ya si Jin itu sendiri kan artinya kitab pencatat orang-orang yang melakukan dosa gitu. Kitab orang-orang yang melakukan durhaka. Kitab catatan ya bener. Ya bener kitab catatan orang-orang yang durhaka gitu. Jadi kalau ada manusia di bumi ini melakukan dosa itu tuh semua dosa-dosanya malaikat udah punya catatan yang sendiri gitu. Biasanya kalau kita dihisap kan ada catatan amal kebaikan, ada yang keburukan. Nah ini dosa-dosa kita udah ada catatan yang khusus nih gitu. Takut banget Bu. Iya dosa yang kecil-kecil juga. Aduh tobatnya pulang. Dan banyak juga ya bahas tentang sihir gitu. Iya kalau ini memang spesifik tentang sihir. Santet terutama. Oke nah ini menarik banget ya. Sihir di Turki sama ga nih kayak sihir di Indonesia. Wah nanti ada di film jawabannya. Yang pasti ternyata di Turki juga pake sihir. Kirain di Indonesia doang ya Bu. Ternyata mereka juga ada tuh santet-menyantet. Iya ya karena dulu memang ada kisahnya juga bahwa Nabi kita juga pernah diserang oleh sihir kan ya. Iya. Dan kita diajarkan doa-doa untuk pelindungan dari sihir itu. Iya. Kita punya narasumber Bu. Ini kisahnya itu jadi dia kayak sebenernya ga suka sama cowok. Tapi cowoknya tuh maksa supaya suka sama dia gitu. Sampai dia dipelet, disantet. Sampai akhirnya termakan juga ya. Akhirnya sempat ya. Iya. Bener. Sampai akhirnya dia minggat dari rumah. Putus kuliah gitu ya. Akhirnya tapi baru belakangan sadar ya. Iya baru sadar di belakangan. Bahkan ada videonya pas sakit boleh ditunjukin ga ke. Agak aku takut banget. Bener aku tuh penakut. Aku mau shooting film sijin karena Ibu Hadrah ini. Kalau ga aku takut. Tapi boleh ga sebentar. Ibu aja. Ibu aja. Penakut Bu. Maaf. Coba ditunjukin pas lagi sakit. Berapa lama sakitnya? Setengah tahun. Wah. Cukup lama ya. Ayo dong manikin liat lu. Aku tak penakut beneran. Gak bisa tidur. Gak terem kok. Oh jadi ke kulit gitu ya. Sel badan juga. Iya tangan kaki gitu. Tapi kamu tau dari mana kalau santet itu dari dia? Terakhirnya itu. Dari detik terakhir ya Bu. Itu berobat ke. Ada lah orang yang memang. Pinter ya? Iya. Yang bisa mengobati hal kayak gitu ya. Nom medis gitu lah. Nah kesimpulan dia ya. Hipotesis dia itu seperti itu. Janjani orang ini gitu. Nah tanggapannya gimana Bu udah liat tadi. Sakitnya seperti itu. Ya emang ini banyak banget juga kan fenomena. Kayak gini waktu kita pas. Sebelum syuting si Jin juga kita cari. Beberapa apa. Orang yang kena santet tuh kayak gimana gitu kan. Terus reaksinya apa yang mereka alami gitu. Nah kebanyakan di Indonesia kayak gimana. Itu tuh yang hal-hal kayak gitu yang kita lebih adaptasiin buat. Di si Jin versi indonesianya. Iya iya. Ini menarik sih. Ngomong-ngomong tentang sihir nih film. Si Jin ya. Nah buat Mbak Niken sendiri. Pernah gak sih nolak cowok gitu. Sampai akhirnya cowoknya kesel terus disantet. Aduh jangan sampai dong amit-amit. Mohon maaf semuanya. Gak aku gak pernah. Dan jangan sampai. Beneran jangan sampai deh. Ntar keluarnya tuh gue ada ibu. Amit-amit. 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 Gak mau. Tapi pernah gak mengalami kejadian horror selama pas syuting tuh Mbak Niken. Oke sebenernya kalau kejadian horror sih. Ini alesan. Aku udah pernah cerita belum ya sama ibu. Alesan kenapa aku tuh dari dulu gak mau main film horror. Dan ini jadi film horror pertama aku. Karena aku yakin situasinya bakal aman. Karena dulu tuh aku bisa ngeliat. Wow. Gitu. Aku belum pernah bilang sama ibu ya. Awalnya tuh dari aku lupa SD. Pas kalau mau tek agak. Aduh. Aduh gitu. Dia tangannya dingin. Terus deg-degan gitu. Dia tiap kali mau tek scene horror kayak gitu. Terus dijelasin dulu nih ngeliat hantu apa cowok buah ya. Itu juga pernah. Mbak Niken lebih banyak. Itu lebih horror sih. Itu lah. Bener. Itu betul. Tapi aku ingat banget. Aku SD awalnya. Itu rumah lagi direnovasi. Dia ngegali selokan. Ya mungkin ada sesuatu di selokan itu ya. Cuma dari semenjak hari pertama selokan digali. Aku tuh ada yang bisikin terus. Dari volume yang kecil tiba-tiba terus kecil lagi. Sampai aku tuh gak bisa tidur. Dan itu lama banget. Sampai rumah tuh rampung. Tapi aku masih kayak aneh. Aku kenapa ya. Aku gak pernah ngomong tuh. Terus hilang. Baru ketemu lagi. Baru keluar lagi tuh waktu tahun berapa aku kuliah. Nah disitu aku tiba-tiba bisa ngeliat almarhum kakekku. Aku berapa jalan-jalan aku halu aku kurang tidur apa gimana. Cuma aku ngerasanya itu bukan. Ya itu aku gak berhalusinasi. Karena setiap almarhum kakekku dateng. Itu badanku tuh berat. Jadi kayak seluruh ruangan tuh berubah. Jadi dingin. Jadi kayak kayak ada sesuatu di punggung. Terus gak bisa gerak. Mau ngomong gak bisa. Tapi aku ngeliat. Nah itu beberapa kali. Sampai tiba-tiba nambah tuh. Ternyata tiba-tiba ada cewek Belanda lah. Ternyata tiba-tiba ada apa itu. Yang paling serem apa yang pernah diliat? Bentuknya sih aku gak ngeliat jelas ya. Karena memang jatuhnya tuh kayak apa sih ya. Kayak asep. Gak asep sih. Kalo di nyetingin tuh kayak. Jelas nih. Transparan. Tapi ada bentuk. Perempuan sih perempuan. Nenek-nenek. Terus kayaknya ketawa. Eh gitu. Dan itu kita lagi nonton TV. Toto ada disini. Gitu kayak. Jadi dulu sering ngeliat hantu. Umur. Itu aku udah kuliah bu. Jadi awal waktu kecil. Tiba-tiba suka ada yang bisikin. Sampai-sampai aku cuekin. Engga. Nah kumat lagi pas kuliah. Nah dari situ baru keganggu tuh. Karena aku kayak kurus banget. Aku gak bisa makan. Karena aku stress banget kan. Kemana pun pergi. Nanti tiba-tiba ngeliat orang. Kalo yang ngejaga orangnya aneh. Itu bukan tuh suka berubah. Yang jadi lancip. Persaya gak persaya. Maka ini aku halu apa gimana. Akhirnya nyari lah Ustadz. Bukti dirukiah? Engga. Engga. Engga dirukiah sih. Karena emang aku gak bermasalah waktu itu. Ditutup. Mata batinnya. Mata batinnya ditutup. Gitu. Jadi apa namanya. Karena itu udah menurut aku udah mengganggu ya. Maksudnya mungkin ada beberapa orang yang menganggap itu anugerah. Karena mereka bisa berkomunikasi atau apa. Cuman kalo aku. Engga lah aku sama manusia aja udah cukup. Oh aku akhirnya tau. Gitu. Kenapa kamu spesial. Karena ini film horror pertama. Aku. Dia yang maksudnya yang out sampe segitunya. Ketika di lokasi tuh kita tag nya gak pernah banyak. Satu tag dua tag. Dia udah yang langsung semengerikan itu. Iya gitu loh. Karena maksudnya emang kita percaya ya. Kalo orang-orang yang punya kayak gitu tuh sensitivitasnya tuh. Tinggi gitu loh. Gitu. 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 Ternyata. Ya iya iya. Cuman akhirnya udah bisa ditutup. Cuman diingetin. Kamu. Kamu tuh wangi. Katanya si wangi. Wangi dalam artian. Yang gitu-gitu tuh suka. Gitu. Maka aku langsung kayak. Ya sudah lah ya. Aku bilang udah gak mau yang serem-serem. Gak mau yang apa. Makanya aku setiap keruangan baru. Aku berisik banget. Assalamualaikum. Missy. Ini. Tapi sekarang Alhamdulillah aku gak. Oh itu udah lama banget sih. Udah gak pernah ngalamin. Wow. Jadi Mba Nikin ternyata dulunya sering liat hantu ya. Gitu. Makanya aku takut banget. Tapi Mba Nikin kita balik lagi ke si Jin ya. Mba Nikin memerankan sebagai apa nih di film ini? Oh iya. Aku belum menjelaskan. Di film si Jin tuh aku berperan sebagai Nisa. Nisa itu punya background sekolah perawat. Tapi semenjak menikah. Dia menikah dengan galang yang diperankan sama Ibrahim Rishad. Dia mendedikasikan hidupnya untuk. Mertuanya yang memang sakit. Seperti kena sihir kayak semi koma. Sama anaknya yang memang sudah terlahir Tuna Netra. Jadi emang bener-bener full ibu rumah tangga. Oh jadi memerankan itu ya. Tantangannya seperti itu ya. Tantangannya itu baru karakterku aja ya. Cuma kan nanti film akan dimulai begitu. Ternyata galang ini punya affair sama sepupunya sendiri. Yaitu Irma yang dimainkan sama Anggika Bosterly. Nah yang cinta ditolak itu sebetulnya Irma. Karena mereka sepupuan akhirnya galang memutuskan secara sepihak. Kalau udah deh ini gak bener nih. Kita gak bisa ngelanjutin hubungan ini. Akhirnya Irma pergilah ke dukun. Sakit hati. Sakit hati. Pergilah ke dukun. Lalu ngirimlah itu. Terror 5 malem. Barulah habis itu film dimulai. Wow. Tayang kapan nih filmnya? Tiga hari lagi kita dengan 9 November. 9 November ya. Bisa disaksikan di bioskop kesayangan. Bu Sud kenapa milih Banten nih? Tadi kan tersebut banyak riset di Banten. Jadi tuh di Banten tuh kita pilih karena ilmu hitam dan ilmu putih disana berdampingan. Ya ada di deck aku. Pertama kali aku presentasi ke produser. Karena di Banten ilmu hitam dan ilmu putih berdampingan. Terus di sini kan juga kental banget kan sama nuansa ilmu hitamnya. Nuansa apa religinya ya kan ilmu putihnya gitu. Jadi dari trailer aja kita udah ngeliat mantra sama ayat-ayat berperang gitu. Nah terus di Banten tuh seperti itu. Mereka berdampingan gitu. Jadi kalau mau nyembuhin santet dengan ilmu hitam ya ilmu hitam sampai selesai. Kalau mau dengan ilmu putih, ilmu putih sampai selesai gitu. Dan mereka disana sangat kuat gitu. Ada daerah-daerah juga yang tidak bisa diganggu-gugat gitu. Terus masih banyak juga ulama-ulama yang dipercaya betul gitu kan karomahnya sama penduduk sana gitu. Jadi Banten tuh masih sangat kuat disananya sih gitu. Itu makanya kita pilih Banten gitu. Dan akhirnya beberapa mantranya juga kita pakai bahasa Banten lama. Bahasa Banten lama? Iya. Bahasa apa tuh? Sansekerta atau? Nonton aja nanti di filmnya itu bahasa Banten lama. Berarti disitu yang ditampilkan di film ilmu hitam, ilmu putih ya? Iya maksudnya kita sebutnya religi, agama itu ilmu putih gitu kan. Ilmu yang berdasarkan dengan ayat-ayat Al-Quran, hadis gitu. Ilmu hitamnya ayat-ayat tapi ayat-ayatnya yang melenceng. Yang menggunakan jin untuk melakukan apa yang manusia inginkan gitu. Adegan horor paling apa sih di film Banten? Semuanya horor. Yang paling? Yang paling apa ya Bu? Saya juga bingung. Demos apa tuh? Mungkin Rukiah ya? Rukiah ya? Yang Rukiah. Karena saya di Rukiah beneran saya takut jangan jandeng keluar apa dari badan gitu. Oh itu Rukiah beneran? Itu Rukiah beneran. Pake ayat-ayat beneran tadi ibu udah cerita. Kalau ya itu ayat semua beneran. Tapi apa ya? Karena menurut aku semua adeganku menyeramkan. Ini semua adegan horor pertama aku jadi semua challenging sih. Oke. Tapi pas di Rukiah ada reaksi lagi? Enggak. Enggak sih Alhamdulillah. Berarti enggak ada ya Bu ya? Berarti aku bebas. Dari gitu-gituan. Shouting horor lah. Untuk itu aku sempat riset tentang katanya ada adegan ibu-ibu yang mukena tuh. Ya. Yang saya katanya cuma 12 orang. Kenapa jadi 13? Itu benar Bu ceritanya. Aku lihat di artikel mana ya? Iya. Itu jadi kita lagi. Tau kan yang adegannya saf disnya. Saf disitu kan yang muter. Ada pocong di tengah. Terus ibu-ibu bermukena gitu kan. Dengan gerakan yang aneh. Terus aku dimonitor kan. Dimonitor. Terus adegannya di dalam rumah sana. Monitorku di luar. Terus udah di lingkaran itu semua. Terus aku ngomong di HT sama seradaku kan. Ma, Ma itu penuhin aja jangan ada space yang kosong. Aku bilang gitu. Terus dia jawab dong. Udah full Bu semuanya? Udah rapet? Enggak itu-itu. Yang di deket kepala sebelah kanan itu loh. Masih ada kosong satu orang ngapain? Dijedain. Dibalis lagi. Enggak Bu. Udah full kok udah rapet semuanya? Abis itu dihitung Bu. Gitu kan? Terus aku kayak. Ini gue yang salah lihat? Apa dia yang salah lihat? Ya gitu. Terus akhirnya di sana dia. Oke ya ngitung gitu kan. Dia cerita lagi. Berhitung semuanya. Satu, dua, tiga, empat. Kita ekstrasi itu ada dua belas orang. Terus berhitung. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Dia si asradanya kan. Ima waktu itu. 12, tiga belas. Terus mbak yang terakhir. 12 kak. Satu, dua, tiga, empat, lima. 12, tiga belas. Jangan bercanda deh. 12 kak. Bengong aja tuh. Aku branding lagi. Aku branding lagi. Akhirnya jadi terjawab kan gitu. Terus akhirnya aku keset langsung. Keset, geser, geser. Ayo geser, geser. Ini kenapa sih harus ada yang kosong? Biar rapet aja. Lebih bagus rapet. Aku bilang gitu kan. Terus si asradaku cuma ngelihat aja. Udah rapet kamu. Bu. Ya udah, ya udah. Ayo kita tag, ya kita tag. Kita masih belum connect. Begitu udah selesai shooting. Itu kenapa sih kemarin kamu gini? Enggak, aku udah ngitung 13. Terus aku baru tahu ternyata yang di calling sama talent koordinator 12 orang. Jadi dari awal asradaku ngitungnya 13 orang. Gitu. Berarti ada satu penampakan. Berarti makeupnya bagus bu kita bu. Nyaru sama yang itu bu. Cuma kan kita nggak tahu yang mana yang nyata, yang mana nggak. Iya ya. Tapi busut, ini kan ceritanya tentang santet gitu ya. Busut sendiri pernah ngalamin santet nggak? Pernah disantet gitu. Atau pernah nyantet orang gitu. Bro. Aduh mana? Gak tahu ya wa'lahu alam ya. Tapi aku pernah di Rukiah sih. Oh pernah juga? Pernah di Rukiah. Karena? Oh sakit. Aku sempat sakit sih. Sakit berapa bulan gitu. Sakit. Terus akhirnya dibaca-bacain gitu lah di Rukiah gitu lah. Karena udah ke dokter apa gitu-gitu. Kok sakitnya nggak sembuh-sembuh lama gitu kan. Terus akhirnya abis dalam keadaan setengah sadar gitu. Udah di ngajiin sama Ustaznya apa. Udah selesai. Pas maghrib. Pas azan maghrib tuh waktu itu. Aku muntah. Muntahnya kayak kalau kata mamahku. Kayak cairan hitam gitu. Muntah. Itu bukan darah tapi cairan hitam. Cairan hitam? Kayak cincau gitu? Gitu. Nggak tau ya apa. Aku soalnya masih belum sadar. Kesadaran kan jadi yang tau keluarga aku gitu. Mungkin terakhir nih buat busut dan juga Mbak Niken ya. Kenapa Paraleng dan juga Erjel Satset harus nonton film si Jin yang versi Indonesia nih? Silahkan ibu. Ya karena ini teror santet yang tidak pernah kalian lihat di film lainnya di Indonesia. Mengganggu banget. Mengerikan banget. Jadi harus nonton. Yeay nonton ya. Sebelah November bioskop kesayangan anda. Ditunggu banget nih. Apa yang nonton juga? Nonton please. Terkita nonton bareng ya. Oke. Sama ini yang nyantet mau juga diundang. Nonton bareng. Nggak usah jangan. Please banget. Jangan. Nggak usah lah cari yang lain aja ya. Iya lah. Iya iya. Oke demikian episode pada kali ini. Makasih ya. Buat Kawindi. Bu Hadra. Bacaan-bacaan Rukiahnya hampir semua adalah bacaan Rukiah asli. Betul. Oh. Sama mantranya juga ya? Mantra yang kalau orang mau Rukiah bacaannya itu. Oh. Buat Rukiahnya. Iya. Oke. Di film ini. Jadi. Berarti nanti kalau ada hantunya orang bisa ini dong. Keluar. Keluar. Bener. Yang ada di bioskop semua ke Rukiah. Ini. Karena kita akan Rukiah berjamaah. Rukiah gratis ya. Iya iya iya. Oke nanti menarik nih. Berapa banyak nih yang teriak-teriak pas nonton ya. Karena Rukiah ini. Oke. Makasih ya Kak Windi. Bu sutradara dan juga Maniken udah dateng. Sukses selalu buat filmnya ya. Terima kasih juga RJL 5 udah ngundang kita ya. Oke. Video ini akan gue tutup dengan satu quotes ya. Quotes terkenal. Cinta itu deritanya tiada akhir. Gue Fajar Hirtia. RJL 5 undur diri. Ciao. Bu... Terima kasih.